assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam buat para pejuang ternak di seluruh nusantara monggo bisa di subscribe karena subscribe itu gratis jumpa lagi di channel kandang pink channelnya perkambingan salam arit tidak pakai palu motivasi dari kandang pink untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara pemilihan indukan yang bagus dan yang bisa beranak tiga saya akan membahas tentang gentong susu sama pentil dulu ya bos buat apa kita punya indukan beranak tiga kalau pentil sama gentong susunya tidak sesuai kan sia-sia ini contohnya seperti ini bos ini gentongnya ini sangat besar sedangkan pentilnya sendiri standar jadi mulut cempe kalau habis ngelahirin itu habis beranak cempenya bisa ngempeng sendiri ini seperti ini ciri-cirinya ya bos untuk memilih indukan yang bagus tentu saja yang berpostur besar dan panjang selain itu kita juga harus memahami usia dari si kambing itu sendiri tentu saja usia harus usia yang lebih muda yang kita cari karena kelebihan indukan muda produksi air susunya lebih banyak dibandingkan dengan indukan yang sudah tua ini contoh indukan yang sudah tua tanduknya sudah mulai kerepes potong bulunya sudah tidak bagus lagi seperti ini bos udah harang-arang tidak mengkilap untuk indukan ini sendiri sudah beranak empat kali Alhamdulillah tiga kali beranak sukses dengan tiga ekor anakan gemuk gemuk sehat-sehat sampai besar-besar seperti ini satu kali gagal cuma dua ekor anakan satu jantan dan satu betina sedangkan untuk ciri-ciri kambing yang bisa beranak tiga sampai empat ekor ini sendiri menurut saya sepengetahuan saya ini ya teman-teman itu memilihnya indukan yang biasanya induknya itu beranak tiga ya seperti kambing ini induknya beranak tiga anak-anaknya nanti ini kalau dia beranak lagi keturunannya bisa tiga sampai empat jadi turun temurun jadi kalau indukannya anaknya satu ya kemungkinan besar pada saat beranak lagi cucunya satu itu itu kalau menurut saya karena keturunan si kambing ini anaknya ini tiga terus anak-anaknya ini nanti kalau beranak itu bisa ngikutin sama indukannya bisa tiga ekor sampai empat ekor mudah-mudahan tidak kecewa dengan penjelasan ini ya teman-teman semoga ada manfaatnya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat pejuang ternak Indonesia selamat menikmati